Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Pak Mus Di channel Hewan Lucu Ya teman-teman Hari ini Pak Mus mau bikin video lagi ya Karena udah lama, Pak Mus gak sempet Bikin video kemarin-kemarin Karena bentrok terus waktunya Jadi kali ini Pak Mus ada kesempatan Mumpung ini hari libur ya Pak Mus juga diajak ke tempat Satu daerah ini Di tempat teman Kebetulan disini Pak Mus lihat banyak burung Nah jadi Pak Mus Mau coba bikin video Bagaimana caranya memikat atau menangkap burung Ya jadi burung yang mau Kita tangkap ini Yang mau kita pikat itu targetnya Burung tekukur, mungkin teman-teman udah tau Apa itu burung tekukur Burung balam, sejenis merpati Merpati lokal, cara menangkapnya Sendiri itu bisa dibilang Tidak terlalu sulit teman-teman Ya Nggak terlalu mudah juga Jadi ada beberapa cara sebenarnya Untuk menangkap burung Bisa itu menggunakan pulut Ya seperti ini teman-teman Ini adalah getah karet Ya lem Jadi kita bisa gunakan ini Juga kita bisa gunakan Seperti ini teman-teman Ini dari benang pancing Ini Pak Mus rakit sendiri Ada juga yang dijual sekarang Yang udah jadi teman-teman Ini kalau rakit sendiri kan lebih hemat Nah Jadi kita pakai kedua cara aja langsung Teman-teman Yang pertama kita siapkan pikatnya teman-teman Nah ini ada salah satu burung tekukur Pak Mus Yang Pak Mus udah pelihara Jadi ini kita gunakan dia sebagai pikatnya Oke Nah kita juga disini gunakan Mulut Sama jeratan dari benang pancingnya Ya ikuti terus video Pak Mus Jangan di skip Ikuti terus keseruannya hari ini Oke kita lanjut aja Langsung ke lokasi Ya jadi teman-teman Kita udah berada di lokasi tempat kita pikat Jadi kita tinggal cari aja Dimana yang cocok Kita tinggal pilih Mungkin kita akan pikat daerah sana itu Ya Jadi dekat pohon-pohon itu Biasanya tekukur Itu siang-siang itu Mereka itu sering cari di Cari makanan itu di tanah ya Dan di tempat-tempat yang ada pohon Tempat mereka bertuduh nanti Jadi kita langsung aja ke sana Kita pasang Nah gimana cara pasangnya Ayo Oke teman-teman Jadi Pak Mus rasa disini udah cocok Ya kita langsung aja pasang Disini Oke Kita pasang disitu aja teman-teman Pertama kita pasang dulu Tempat nangkring si pikatnya teman-teman Ini tanahnya lumayan keras ya Kita percepat ya guys untuk proses Pemasangan pikatan burungnya Jadi kita pasang dulu teman-teman Untuk pijakan Pikatnya Disini Pak Mus pakai pijakan Karena mau coba pakai pulut juga teman-teman Nah bisa aja ini nggak perlu dipakai Kalau kalian letak si pikatnya langsung di tanah Ya karena disini Pak Mus menggunakan pulut tadi Yaitu Getah karet ya Jadi kita Pakai ranting teman-teman Kita keluarkan dulu Ya teman-teman Jadi Nanti pikatnya akan diikat disini Ya ini kita kasih Pulut ini tadi pulut burung Kita buka dulu Nah bentuknya seperti ini teman-teman Ini lengket teman-teman ya Kalian bisa Taruh di rantingnya Seperti ini teman-teman Ya teman-teman Jadi Pikatnya udah kita pasang Tinggal kita pasang ini juga Kenapa ini kita butuhkan juga teman-teman Karena Nanti burung tegukur ini biasanya itu Seperti mau Belaga ya Atau mau berantem Dia itu di bawah nanti bakal Bekur-bekur Jadi ketika nanti dia di bekur-bekur di bawah Dia belum naik ke Apanya ke Tang keringan ini Dia bisa Mengenai jaratan yang Ini teman-teman Kita langsung pasang aja Kita bisa tancapkan aja Ini di Antara remputan Teman-teman Ya jadi teman-teman Ini udah kita pasang Jeratannya Ya baik itu dari Jeratan benang dan Ketakaretnya Ya jadi ini kita tinggal aja Nanti kita cek Satu jam sekali Karena ini kebetulan Baterai HPnya ini Gak memandai Jadi kita gak bisa tinggal Kamera disini teman-teman Ya Karena ini kan gak ada tempat cahaya Juga disini Sudah kita langsung Pantau dari jauh aja Ya Mudah-mudahan Rezeki Gak kemana hari ini Oke teman-teman ikuti terus Ya Jangan di skip-skip Nanti kita akan balik lagi Untuk cek Seburunya udah kena atau belum Ya teman-teman Jadi Disini Pak Mus Sendirian Sama kameramen doang Ya kita gak punya tim juga Dan disini pun Daerah orang ya Kebetulan Pak Mus Cuman kenal Satu orang aja Teman Ini pun tadi Kita juga minta izin Sama orang sini juga Jadi gak Ini real ya Betul-betul Kita gak ada bawa burung lain Cuman satu ekor doang Pikat Jadi kenapa kita gak Taruh kamera disana Ya Karena gak memadai Kita lupa charger Tadi ininya Kameranya Jadi yaudah Kita tinggal aja Nanti satu jam Kita bakal Lihat kesana Ya disini kita jelas Gak bawa apa-apa Ya Cuman peralatan pikat doang Tadi Jadi kita tahu nih Apa Tempat atau enggaknya Ya Nantikan terus Teman-teman Ya teman-teman Jadi kita udah nunggu Satu jam lebih Kebetulan ini cuaca juga mendung Takutnya hujan Kita langsung cek aja lah Kalau memang gak dapet Kita bawa pulang aja pikatnya Kalau kita cek dulu lah Kayaknya cuaca kurang mendukung Tadi panas Sekarang mendung Tadi agak geribis juga ya Kita langsung ke lokasinya aja lah Terima kasih kameranya Mata-mata pak us Agak kurang nampak juga Lohkan kadang-kadang lagi Kayaknya ada jual Dapat teman-teman Aduh Pecah Hah Sama-sama jatuh licin guys Tapi dapet itu Ayo Dapet ya Dapet Aduh Oh dia Taman kan Ini lah teman-teman Aduh Aduh bulunya copot semua nih Satu doang Aduh Aduh Kare merah merahnya jatuh duluan Memang itu lokasinya Tanahnya ini Gak rata teman-teman Tambah rumput koreng ini licin Jadi kita sama-sama jatuh Tentu Pakai baju yang lengan panjang Kami kaki Agak merah-merah teman Tuh Ejet Dekat Mendapat satu teman-teman Ternyata di Pak musli ada di jauh itu ada banyak Ya Kayaknya ada sekitar Lima ekor yang mendekat Tau terdapat cuman Dapat satu doang Mungkin inilah jeki kita Oke teman-teman Walaupun tadi jatuh Ada tragedi sedikit Tapi kita dapat dua Satu teman-teman Satu piketnya Ya Alhamdulillah lah Mungkin besok kita lanjut lagi Untung ini cuaca Mau hujan Kita langsung Buat teman-teman di rumah Ikuti terus Channel Pamus Selanjutnya Pamus mau mengadah Membuat Conten lagi Bersualang Sampai kalian yang Menyelah videonya Buat teman-teman baru Jangan lupa subscribe Like dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati